Intro Oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil ngicip-icip masih sama Andi tuh Cuma sekarang Andi tuh udah ditemani sama Mas Faul ya Mas Faul apa kabar? Baik Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Mas Faul ini dari mana? Dari Bandungan Dari Bandungan? Oke ini asli Bandungan nih Soalnya kalau orang biasa ngomongnya Bandungan Tapi kalau misalnya orang Bandungan Bandungan asli dia ngomongnya Bandungan ya? Iya Bandungan Pakai M di depannya Bawa apa Mas hari ini? Bawa kopi Bawa kopi ya Ini kopinya namanya apa nih? Mak Kofi Mak Kofi Oh bajanya Mak Kofi Tak kira Mak Kofi gitu Ini bajanya apa ya? Mak, Mak, apa-apa nih? Makanya aku jadi penasaran Nah ini berarti ada berapa jenis nih kopinya? Ada kalau jenisnya ada satu jenis Robusta Tapi dari cara pengelahannya Oh cara pengelahannya yang berbeda ya? Nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Ini ada dulu foto-fotonya dulu ya Siap, siap Kita lihat dulu Check this out Nah ini yang kemasan berapa ini Mas? Ini kemasan 250 gram 250 gram itu berarti berapa? 2 ounce setengah Harganya Harganya Sekisaran 45 sampai 50 ribu Sekisaran 45 sampai 50 ribu Berarti tergantung bijinya Iya Oke Nah yang ini? Ini dari warga kopi warga kami Yang belum petik merah Petik merah? Yang belum petik merah Mbak Iya Kami proses Sedemikian rupa Yang kisaran harganya Satu ounce nya 15 ribu Oh ini satu ounce nya 15 ribu Tapi satu Jadi ini lima belasan ya Satu bungkus ini ya Ini juga robusta ya Robusta semua Wah ini kopi lanang Nah ini kopi lanang memang dari biji pilihan Mbak Oh jadi Dari biji pilihan Kirain itu kopinya kopi cowok gitu loh Jadi tanaman kan kadang ada yang Iya Cewek sama cowok gitu kali ya Itu Memang kopi lanang namanya Iya memang kopi lanang Itu biji satu Biji satu Oh ini yang robust Ini kemasan Yang 15 ribuan tadi ya 15 ribuan Iya Mbak Itu ada berbagai warna Itu memang Karena adanya itu Apa rasanya juga beda Dari proses Dari proses pengolahan Pengolahan pengeringan Kemudian nanti dari rasanya juga berbeda Oke Ini yang robusta juga ya Nah itu tadi Itu tadi ada beberapa Kopi olahan Ini aku makanya gini Tadi ngomongnya Apa ini namanya Mak Mak coffee Kenapa namanya mak coffee gitu kan Itu berawal dari Panggilan Untuk seorang ibu di kampung saya Oh Cipulnya seorang ibu di kampung saya Mak 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 Mama Itu jadi mak coffee Itu karena dari panggilan ibu ya Terus Kemudian ada lagi Itu dari kepanjangan dari Dusun tempat kami Mendungan kopi kultur Mendungan kopi kultur Oke Jadi emang dari dusunnya ya Iya Oh iya Ini dari dusun Mendungan desa Banyu Kuning ya Jadi ini mak coffee Itu Ini udah berapa lama mas? Berawal dari saya itu Ada teman dari Mageleng kultur Itu memberikan pelatihan kepada saya Sekitar Tiga bulanan yang lalu Kemudian saya berani Membuat produk Karena begitu melimpahnya Bahan baku di tempat saya Oh begitu Karena disana emang Bahan bakunya melimpah Melimpah Jadinya Kenapa gak diolah Dan jadiin Ini kayak gini juga bisa Membantu perekonomian warga Juga kan ya Jadi Bahu-membahu gitu kan ya Dan ini kenapa Tadi nih Aku masih penasaran Kenapa ada yang Ada yang Kalau merah Putih sama hijau Ini kemasannya aja Atau memang Jadi yang merah itu Rasanya nanti lebih Mungkin lebih kuat Lebih strong Gak gitu Apa gimana nih? Ini untuk membedakan Dari cara pengolahannya Dari cara pengolahannya Tadi yang hitam tadi Cara pengolahannya Masih Masih apa ya Istilahnya belum Belum teratur Sedangkan yang merah Sama yang putih Itu memang Sudah kami kembangkan Ada yang namanya Full wash Ada yang honey Honey process Itu Atau natural process Itu sehingga Dalam aroma pun Nanti berbeda Dalam aroma Oh jadi Ternyata kopi itu Bisa sampai begitunya ya Ini kopi asli Bandungan Tapi dia udah punya Banyak sekali proses Dan pasti rasanya Gak bakal kalah nih Daripada coffee shop Coffee shop yang ada Ini kalau yang Kopi lanang Kenapa bisa namanya Kopi lanang? Itu di Sebutannya Bici kopi ada dua jenis Yang dikotil Sama monokotil Yang Lanang ini kan Diambil dari yang monokotil Itu sebutan untuk Orang laki-laki Monokotil Dan ini juga Ada beberapa Kasiatnya Khususnya untuk Laki-laki Biasanya untuk stamina Laki-laki juga Jadi kalau kopi lanang Memang Lebih Ada stamina-staminanya Jadi bisa di searching Ini aku tadi udah dibikinin Kopi Sama mas Mas Faul Mas Faul Kebalik lagi mau Ini kopi yang apa nih mas? Ini yang Proses natural Yang proses natural ya Tapi belum saya kasih gula Hah? Aku kaget nih Belum dikasih gula ya Oke Jadi Sebenarnya aku bukan orang yang sangat Kopi banget gitu enggak Cuman aku suka gitu kan ya Kita bakal coba nih Kopi Hitam ya Tanpa gula Karena mungkin aku sudah terlalu manis ya Ini yang dikasih gula Masih lumas Ini berarti aku bisa ngerasain kopi Yang bener-bener Bener-bener kopi Bener-bener kopi Bismillahirrahmanirrahim ya Seruput aja Di seruput ya? Oh iya katanya kalau minum kopi harus di seruput Bentar dulu Enak kok Ekspektasinya tuh jauh loh Aku ngira segini nih bakalan nih Wah pahit nih bakalan gimana rasanya Ternyata begitu di seruput Ini enak ya Ini Jadi Rasa asamnya akan muncul Iya aku mau ngomong ada rasa asam-asamnya ya Ada rasa asamnya Itu karena memang kopi asli Memang sebenarnya kayak gitu ya Kalau yang asam itu Senderung yang robusta atau yang arabica? Sebenarnya yang arabica mbak Tetapi dari daerah kami itu Di ketinggian 1.100 di atas ketinggian laut Sehingga Robustnya kami Rasa asamnya juga kuat Oke Jadi Itu bisa Jadi rasa keasamannya itu pun Bisa ada karena dari ketinggian penanaman juga ya Oh iya ini Ngomongin penanaman Untuk bisa dipanen kopi-kopinya ini Harus berapa lama dulu nih? Sekitar 3 tahun baru kita bisa Baru bisa memanen 3 tahun baru bisa dipanen ya? Wah lama juga ya Jadi Sekitar 3 tahun baru bisa dipanen Nah ini Kopinya berarti dari tempat sendiri ya? Tempat sendiri Dari tempat sendiri Emang berarti Petani-petani kopi disana emang banyak? Di tempat saya Oh itu saya kumpulkan Dari teman-teman dulu lah Teman-teman pemuda di dusun saya Saya kumpulkan Saya suruh Istilah apa ya? Urunan Urunan kopi Ya Kemudian kami kemas Alhamdulillah Banyak warga yang bisa menerima Oh banyak yang bisa menerima Dan akhirnya bisa membantu juga? Iya Ini biasanya nih dalam satu hari itu bisa sampai berapa pieces gitu? Kalau Untuk pembuatannya deh Kalau dari kami sendiri masih apa ya semua masih saya kerjakan secara manual sehingga dalam satu hari itu mungkin baru 100 antara 100 pieces sampai 150 100 sama dengan 150 Tapi banyak banget loh itu Jadi dari kayak Kan biji kopi itu kan dimasak Iya Roasting Itu roasting Itu roasting sendiri Terus di Apa ya namanya? Grinder 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 sendiri gitu ya Jadi Dikemasi sendiri Nah untuk alat-alatnya sendiri apa kemasi tradisional apa kayak yang kita lihat-lihat di tipi-tipi gitu? Ya mungkin kalau dari alatnya sendiri kami sudah menggunakan yang modern mbak Kami sudah menggunakan yang modern karena kalau yang tradisional nanti kami belum bisa merasakan istilahnya sensasi kopinya Oh Tapi kalau kita sudah menggunakan yang namanya alat roasting itu sendiri yang bagus kami nanti akan muncul rasa-rasa yang seperti itu Eh tapi ya pemirsa ini tuh kopinya nggak pakai gula Tapi Aku ngerasainnya masih kayak ada sedikit rasa semu-semu ada manisnya gitu Iya Apa Itu kenapa tuh? Itu ya karena Itu yang pertama Ketinggian tempat kami itu berpengaruh Hmm Jadi ketinggian tempat itu berpengaruh? Berpengaruh Sama dengan kelas saman sama dia lebih manis Iya Sedulkan deh ini kayak kopi hitam biasa, kopi pahit tapi yang sudah dikasih gula gitu loh Ada yang mau coba nggak teman-teman yang di sini? Mas Kresna Sebagai duta kopi internasional kamu mencobanya nggak? Wess Akeh nemburi udah dia malu masuk TV ya Ini kalau penjualannya apakah cuma di daerah Bandungan aja? Atau sudah sampai Misalnya sudah titip jual ke beberapa cafe kayak gitu-gitu? Untuk sementara kami masih di area Bandungan Pertama kami merambah istilahnya Mempunyai cita-cita untuk memonopoli Bandungan Woy memonopoli Bandungan nih bahaya Dalam arti kami ingin memasyarakatkan kopi Bandungan sendiri Untuk warga Bandungan sendiri Kemudian nanti baru bisa insya Allah akan merambah ke yang lebih luas Oke jadi Bandungan dulu dipegang abis itu nanti turun dikit Ungaran Terus turun lagi Banjumanik Terus sampai sini dong Nah, biasanya nih Ini kalau misalnya kita kirim ke Ini kan dalamnya kan pakai yang aluminium ya Dalamnya aluminium Jadi kualitasnya pasti akan lebih terjaga Tetap terjaga Biasanya kalau kayak gini Kalau udah diproses pengemasan seperti ini Ini bisa sampai berapa lama nih? Kira-kira itu kalau kopi ya Mbak Kopi yang penting itu tempat penyimpanannya Tempat penyimpanannya itu Kedap air Istilahnya kalau ditaruh di lemari es tetap rusak Mbak Yang penting jangan terkena sinar Itu sampai lama Mbak Sampai 6 bulanan masih kuat Kalau kayak gini nggak dibuka-buka gitu masih bisa ya Asal dia nggak kena air nggak kena udara juga ya Jadi kalau abis buka kayak gini Ditutup kembali Ditutup kembali sambil digini-giniin ya Udaranya dikeluarin ya Itu ya dengerin ya teman-teman semuanya ya Jadi kalau abis dibuka Dikeluarin udaranya baru ditutup sealnya Biar rasanya masih kekunci gitu ya Ini kedepannya nih Ini bakal dikasih Misalnya kayak pengen ekspansi Mana lagi nih setelah Bandungan tercapai gitu Yalah yang jelas kami tetep Ingin memperjuangkan Mbak Memperjuangkan kopi kami Istilahnya biar dikenal Seluruh Indonesia lah Mbak Oh oke Dan kedepan Semoga kami juga ingin Menghimbau kepada warga kami Warga kami di dusun kami Untuk Mencintai kopi sendiri dulu Oke mencintai kopi sendiri ya Karena kalau nggak Kalau dari kitanya sendiri tidak mencintai Siapa gitu nanti yang akan Memperjuangkan gitu kan ya Ya gitu kan ya Jadi Suka dulu Coba dulu Ternyata di Bandungan itu Oleh-olehnya nggak cuma sayur-sayuran nih Ada kopi namanya Mak Kofi Mak Kofi deng Mak Kofi Kopi ini mak-mak ya Kopi ini mak-mak ya Kopi ini mak-mak ya Ini ada dari Pemuda Tani Subur Makmur Dusun Mendongan Desa Banyukuning Desa Banyukuning Desa Banyukuning itu mana sih? Bawahnya Gedong Songo Bawahnya Gedong Songo Bawahnya Gedong Songo Oke berarti eh Kalau misalnya mau datang kesana Terus kita pengen lihat prosesnya bisa? Bisa Bisa Kalau mau cari ini berarti bisa kontak ke? Bisa hubungi saya Itu nomernya 089-988-547-49 Oke itu ya Nanti kalau ada yang mau nomernya Ke Instagramnya Viku Nanti kita kasih ya Nanti kita kasih Karena Tadi cepet banget ya Oke abis ini Andi tuh bakal ngobrol lagi Tapi nanti kita bergantian ya Sama Mbak Siapa nanti aku? Mbak Vicky Mbak Vicky Mbak Vicky Mbak Vicky nanti bakal cerita tentang Ini ada teh mawar Jadi mau bisa jangan kemana-mana Tetap di ngicip Ngobrol sambil Isip-icip Oke Balik lagi di ngicip Ngobrol sambil Isip-icip sama Andi tuh Cuma sekarang Andi tuh Sudah ditemenin sama Mbak Vicky Iya Kalau tadi Mas Faul Faul Duh susah banget sih Faul, Fuad, Afwan Aduh aku pusing dulu Itu ngobrolin tentang kopi Sekarang ini ada Mbak Vicky Yang bakal ngobrolin ini nih Si teh mawar Iya Ini teh mawar Ini bener-bener mawar aja Mbak Iya Gak ada tehnya Gak ada tehnya Gak ada tehnya Jadi ternyata Gak ada daun tehnya apa Cuma mawar doang apa Gimana Dari mawar aja Mbak Dari mawar aja Oke Ini hari ini adalah pertama kalinya Aku akan nyobain namanya Teh mawar Tapi sebelum Andi tuh tanya-tanya tentang Teh mawar Ini ada slide-slide foto-fotonya dulu Oke Kita lihat ya Nah ini proses Pemetikan Pemetikannya ya Jadi bener-bener Jadi bunganya kalau misalnya Yang bisa dipetik dan bisa dipakai itu Setelah dia berapa lama? Biasanya tuh langsung dipetik langsung di itu Mbak Oke Sekali petik Biasanya satu hari Ini jadi kayak begini ya Iya Ini nanti direbus atau biar dikering gitu aja? Nanti ini kan dipilah dulu Dipilah dulu Kelopak mawarnya Nah Dilihat mana yang bagus mana yang tidak Nah setelah itu dijemur Karena kan Apa Untuk menghindari bakteri-bakteri itu kan Oh ini ya udah dijemurnya ya Dijemur selama Empat atau enggak Lima hari Setelah itu Baru di oven Oh baru di oven Iya Oke Terus nanti baru jadi kayak ini ya Iya Ini berarti Murni pakai si mawarnya aja gitu ya? Ini kita produksi mawarnya aja Oke Nggak ada campuran sama sekali Nggak ada campuran sama sekali? Iya Ini Ini sepertinya menggiurkan ya Iya Kita lihat dulu bentar Nah Ini Kalau misalnya untuk yang Mawar ini Si mawar Sebut saja mawar Sebut saja mawar ini Sebut saja mawar ini Udah berapa lama nih? Kalau ini kan tadi baru sekitaran 3 bulanan ya tadi ya? Iya Kalau yang ini udah berapa lama? Ini baru 2 minggu mbak Oh baru 2 minggu Masih bener-bener baru nih Istilah bayinya masih merah ini Berapa masih merah Kok dulu kepikiran gitu loh mbak Ini dari teman-teman dari UNES ya? Iya Kita dari tim KKN Alternatif UNES 2B Kita disini untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Banyukuning Oke Nah kita baru menjalani KKN ini selama 2 minggu Oh baru 2 minggu terus langsung kepikiran Aha aku mau bikin teh mawar gitu ya langsung Gitu ya Jadi baru 2 minggu kalian KKN dan akhirnya kalian mau bikin teh mawar ini ya? Iya Karena memang disana bunga mawarnya melimpah ruang Melimpah Awal masuk di Desa Banyukuning pun udah banyak sekali bunga mawar Woi Jadi banyak bunga bunga Gitu kan ya kalau kalian tanya beri selesai hari ini Jadi Kalau ini Ini berarti sudah dijual juga mbak? Udah Udah dijual Berapa mbak? Ini per pitisnya harganya 10 ribu Ini 10 ribu? Iya Ayo guys dibeli 10 ribu aja hari Senin harganya naik ya Jadi ini harganya cuma 10 ribu Lah gelundung Ini kira-kira berapa gram nih? Ini sekitar 40 gram Sekitar 40 gram Iya Kalau kasiatnya dari teh mawar sendiri itu sebenarnya apa sih mbak? Kalau untuk teh mawar sendiri ini juga ada Untuk meningkatkan kekebalan tubuh Kalau untuk perempuan itu untuk melangsingkan mbak Oke Nanti buat aku satu ya Iya boleh Gak boleh dibawa pulang Desainnya udah banyak ya Mas gak usah ketawa Kalau mau ketawa gak usah pakai tutupan buff ya Gitu ya Mas dia mau ketawa gitu kan ya Terus jadi bisa buat meluarkan racun-racun juga ya Iya Terus menghaluskan kulit sama jadi antioksidan alami Nih ya buat cibi-cibi ayo ya nih Jadi ini emang kasiatnya emang banyak ya Iya banyak kasiatnya juga Terdapat vitamin A, B3, C, D, dan E juga Jadi emang vitaminnya banyak Terus abis itu kasiatnya juga yoi Nah ini kalau cara proses menyajikannya Apakah kayak teh-teh biasa atau gimana nih? Nah ini kan ada beda mbak Ini ada teh mawar merah Ini teh mawar putih Oh pantes Ini kok kayaknya lebih kayak coklat Iya Akhirnya belum goreng Bukan Bukan gini Ini apa nih caranya gimana? Kalau untuk teh mawar merah sendiri Kalau untuk satu gelas itu bisa satu setengah sendok Satu setengah sendok Nanti diseduh pakai air hangat Terus dikasih gula gitu aja Udah gitu aja Kalau yang ini? Sama, tapi kalau ini lebih banyak Lebih banyak Dua sendok Oh dua sendok gitu ya Karena biar warnanya biar lebih pekat Iya lebih pekat Oke Aku mau cobain dulu Ini pakai gula nggak ini? Pakai gula Pak Pakai gula Oke ya Kita coba Memang warnanya mungkin pemirsa Tidak terlalu gelap Tidak terlalu gelap kayak teh-teh biasa gitu kan Tapi dia juga ya memang kelihatan teh nih Kita akan mencoba nih Nih, 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 nih Kita akan coba ya Wangi Gimana rasanya Mbak? Enak Mbak Eh, seriusan Ini adalah Aku beneran baru pertama kali ini Nyobain teh bunga mawar Iya Rasanya itu bener-bener Di dalam mulut itu bener-bener ngerasain wangi gitu loh Jadi yang ada rasa wangi bunga mawarnya itu bener-bener keluar yang Kalau misalnya pemirsa Kalau Aku kadang suka merasakan sesuatu kayak gitu Kayak gitu Ini bener-bener rasa wangi mawarnya itu keluar Jadi ada wanginya Terus abis itu Ada ya Ya beda gitu loh Ngerasain tehnya tuh Kayak bener-bener suatu pengalaman yang baru Kayak yang Wow Ternyata mawar juga bisa buat teh Teh gitu loh Jadi nggak cuma buat rosewater yang buat mencerahkan kulit gitu Iya Tapi itu bisa dari dalam juga gitu loh Kok ya kalian Begitu masuk desa Tadi itu apa Banyu Apa namanya Banyu kuning Langsung kepikiran buat Wah ini banyak mawar Aku akan bikin teh mawar gitu Apakah memang melakukan riset dulu Apa gimana nih Iya Mbak Kita melakukan riset dulu Melihat penelitian-penelitian Terlebih dahulu kan Nggak mungkin kita membuat suatu produk Tapi asal-asalan Jadi kita juga Melihat beberapa penelitian Apa kasiatnya Seperti itu Jadi Berarti kalau dari riset sampai Sekarang itu proses berapa bulan Kalau untuk prosesnya Itu Sekitar Hampir dua bulan Hampir dua bulan ya Tapi Ini kreatif banget sih Kalau misalnya pemirsa tahu Jadi Bener-bener mereka memanfaatkan Memanfaatkan Apa yang dimunya sama desa itu Desa Banyu Kuning Jadi nanti ketika kalian selesai KKN Manfaatnya pun masih tetap ada Gitu kan ya Jadi Ini berarti juga kalian juga Mengajarin Para warga gitu Iya Untuk kemarin Hari Minggu Kita sosialisasikan kepada ibu-ibu Setelah olahraga Aerobik Nah kita sosialisasikan Bagaimana cara pembuatan teh rosati ini Oke Nah kemarin juga Sabtu malam Minggu kan Kita juga kumpul-kumpul sama pemuda Pemuda yang ada di Dusun Kerajan Untuk apa? Karena kita akan mengembangkan lagi Jadi Setelah kita Selesai KKN Enggak hanya Itu produk Dari Ketim KKN aja Tapi bisa dikembangkan oleh masyarakat Agar Meningkatkan perekonomian Yang ada di Dusun Kerajan Wih Baik banget nih Anak-anak UNES ya Jadi Dia ngajarin Terus abis itu nantinya Ketika kalian sudah selesai Masyarakat pun masih bisa Memanfaatkan Eh Merasakan manfaat Yang kalian beri gitu kan ya Jadi Meningkatkan perekonomian juga Terus bunga-bunga mawar Gak cuman Berakhir Buat dipetik Dan dijadiin Bunga gitu doang Atau jadi bunga tabur ya Ini kayak gini jadi bunga tabur sih Tapi ditaburkan di teh gitu Jadi bener-bener yang Manfaatnya kerasa Terus semuanya bener-bener kerasa Harapan kedepannya nih Untuk tehnya sendiri Dan mungkin Untuk para warga Desa Banyukuning Eh Dusun Banyukuning apa nih? Desa Banyukuning Ya Dusun Mendongan Ya kan Ini apa nih? Kalau harapan dari tim KKN UNES sendiri Diharapkan ini dapat mengembangkan Dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar Agar apa namanya Meningkatkan perekonomian yang ada di saat tersebut Dan untuk apa Masyarakat yang belum mengetahui kasiat mawar Hanya dikembangkan cuma sebagai bunga tabur atau apa Bisa dikembangkan lagi untuk produk yang bisa dijual Iya dan kalau kayak gini juga lebih Lebih tahan lama juga ya Dan harganya juga lebih tinggi Iya Jadi harganya lebih tinggi Bisa membantu juga Kalau udah jadi kayak begini bisa tahan sampai berapa lama? Sekitar 2 bulan Sekitar 2 bulan Nah Cuma 10 ribu ya Bisa bertahan 2 bulan Dan bisa melangsingkan dan lain-lainnya ini ya Oke makasih banyak Mbak Vicky Mbak Vicky Untuk cerita-ceritanya ini Next kita bakal ketemu lagi ya Siap Nah pemirsa Jangan kemana-mana Abis ini Andi tuh bakal baik lagi Jadi tetap di ngicip Ngobrol sambil Icip-Icip